Hai Indonesia berjumpa lagi dengan saya Arief Betta semsela di video kali ini kita mau nge-review tentang kutu air lagi ya Oke nah jadi teman-teman kemarin kan sebelum ini jadi waktu kita proses pembuatan kan kita ada menyinggung ya bahwasannya disini nanti kita mau bikin kultur kutu air nah jadi untuk video kali ini kita bakal nge-review kutu air lagi ya untuk teman-teman di rumah tetap upstater sampai videonya selesai jangan kemana-mana tetap di Arief Betta semsel nah jadi disini teman-temannya kalau lokasinya ini sebenarnya ini adalah rumahnya kameramen Nah jadi untuk teman-teman yang belum pernah ngelihat kameramen sabar ya nanti dia bakal keluar pada masanya hahaha emang apa sih enggak boleh Nah jadi untuk kali ini sebenarnya bukan saya yang mau edukasi di kutu air ini tetapi papanya si kameramen nah jadi disini kita sudah bersama um ya kita manggilnya itu um karena kita rumahnya itu berseberangan aja Nah jadi disini adalah tempat tinggal kameramen ya Nah jadi disini Om kita kenalan dulu untuk teman-teman di rumah kenalin dulu untuk namanya siapa nih Oh ya namanya bapaknya kameramen bapak Rifai bapak Rifai jadi kita manggilnya Om Om aja kali ya Nah jadi Om disini kita mau pengen belajar cara budidaya kutu airnya Om kira-kira boleh enggak dikasih resepnya ya Oh boleh boleh nah jadi untuk teman-teman kita lihat dulu ya Nah jadi disini Om ya nih disini adalah hasil budidaya dari Om Rifai ini teman-teman jadi yang kultur ini ternyata bukan dari Beto Semsel melainkan dari Om Rifai ini Nah Om kita mau tanya nih Om ini untuk proses awalnya ini kita menggunakan teman-teman apa-apa aja sih Om disini pertama-tama yang kita utamakan itu adalah sumbernya air air pertama-teman air airnya airnya itu gimana pakai air apa ini jadi kalau saya pergunakan ini air sumur air sumur air sumur yang mengandung agak lumpur ada lumpur ya jadi usaha ke gimana air itu mengandung ada bau-bau nya Oh gitu nah jadi mengandung bau kalau bisa membutuhkan intinya pekat kalau bisa item item gimana usahakan air itu agar mengundang nyamuk agar mengundang nyamuk usahakan air ini hitam pekat dan nyamuk akan datang kemudian media kedua saya pergunakan bahan-bahan yaitu probiotik 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 gula putih gula putih putih kemudian dicampur dengan kotoran sapi bisa Hai kotoran kambing bisa pupuk organik bisa itu ada cukup Oh jadi intinya itu tadi ya teman-teman disini kita menggunakan air sumur ya bebas sebenarnya kalau pakai air paret bisa enggak siop air paret sebenarnya lebih bagus juga lebih bisa ya karena tadi kalau kita simpulkan kan ada dia mengandung lumpur sedangkan kan air paret itu erat banget hubungannya dengan lumpur Om ya berarti bisa juga intinya air yang sudah menua ya Jadi itu adalah air yang digunakan bisa air sumur bisa air paret gitu sebenarnya umnya sudah itu diberikan pupuk-pupuk kohe kohe dari kotoran hewan jadi untuk teman-teman mau pakai kotoran sapi kalau disini pakai kotoran apa ini tadinya gunakan ini air bekas ini ya bekas lele-lele kebetulan saya kalau kotoran hewannya kotoran hewan saya gunakan ini teh sapi kok kotoran sapi sedikit aja sedikit aja ya yang terlalu banyak ya Nanti kita tanya lebih detail lagi ya tentang takaran takarannya Nah jadi untuk teman-teman itu tadi airnya yang menua sudah itu kotoran sapi prebiotik probiotik nah yang gimana Tom prebiotik kebetulan probiotiknya saya gunakan prebiotik ini ya teman-temannya saya gunakan ini prebiotik ini ini organik cair POC POC bisa dinaku organik cair inilah sumbernya itu yang yang untuk menjadikan bahan kutu air akan hidup memang ini untuk pupuk disini juga ada tulisan bakteri Om ya nih di sini ada bakterianya nah karena kalau kalau sekilas untuk isi-isinya nih kurang jelas Om ya sebenarnya tetapi kalau sekilas kita lihat di sini ada terkandung apa kayak tumbuh-tumbuhan memang ini pupuk ini buah-buahan ini buat buah-buahan ini ada Oh sebenarnya kalau saya pelajari di sini dari gambar ya ini adalah buah-buahan sedangkan ini adalah sayur-sayuran sebenarnya ini sama ya pembusukan ya pembusukan pembusukan untuk mendapatkan bakteri yang baik ini tadi ya ini sebut di dalam ini kan ada sumber bakterinya Iya cairan ini udah jadi sini sebenarnya kalau kata lainnya ini pengganti dari em4 Iya Iya bisa juga sebenarnya kalau kemarin kan kita ngebahas kutu air tuh selalu menggunakan em4 ya Nah tetapi kalau di sini ini cara mendapatkannya itu beli dimana nih kebetulan saya punya temen yang memproduksi ini ini saya beli jadi harga ini bukan saya promosi bukan promosi nih ya jadi membeli saya menggunakan informasinya bahwa menghasilkan kutu air ini dengan cukup ini bisa nah ini aja bisa bisa ini sumbernya ini sumber cuman pelengkap pendirian pelengkapnya dicampur yang lain-lain jadi setelah ini tadi bahan yang lain bahan yang lain yaitu gula gula gulanya tuh gula apa tuh gula gula pasir ya gula pasir gula pasir gula pasir ini jadi untuk teman-teman ya gula pasir biasa ya satu sendok aja satu sendok aja satu sendok bukan segini semua satu sendok aja uh jadi untuk untuk satu wadah ini ya satu suatu tapi kalau dia menggunakan tadi kolam yang besar otomatis gulanya lebih banyak agak sedikit ya agak banyak dikit agak banyak tadi kita caranya tergantung kepada ini ya ke puluh air nah ya bener Nah kalau kita lebih detail lagi nih Om ya kalau ukuran ini kan berapa panjangnya satu setengah ya satu meter satu meter nah kali setengah meter Nah kalau kemarin ini kita menggunakan pupuk ini berapa banyak dan gula ini berapa banyak untuk takarannya biar temen-temen kan biasanya tuh kebanyakan tuh Bang kok jadinya berlendir kalau saya pilihnya mereka itu kebanyakan kebanyakan kalau kalau kebanyakan ini dia berlendir berlendir ya Nah itulah untuk untuk satu satu meteran ini Om kira-kira berapa banyak takarannya nih kalau saya pergunakan ini kan sebut tutup botok apa sangkir aqua ya wain ya aqua glass ya makin separuh ini aja jadi untuk pupuknya ini setengah gelas Aqua Nah sedangkan gulanya tadi satu sendok satu sendok makan aja jadi jangan sampai teman-teman ya berambisi terlalu banyak ya Om ya nanti dengan prebiotiknya tadi jadi cukup setengah gelas prebiotik ini ya kan prebiotik kan sudah itu ininya satu sendok itu di fermentasi berapa hari itu kalau dia sudah memenuhi syarat airnya sudah hitam paling cepat empat hari udah jadi empat hari udah udah jadi jadi beda dengan empat ya kalau empat dia sampai satu mingguan ya kalau ini udah jadi empat hari jadi semua bahan-bahan langsung masuk semua langsung masuk di hari pertama itu hari pertama tunggu hari keempat hari keempat itu jadi baru masih starter enggak langsung dikasih starter hari pertama itu hari pertama langsung kasih starter jadi teman-teman sebenarnya dia nggak perlu ini lagi ya menunggu waktu enggak menunggu waktu lama lagi jadi setelah bahan-bahan tadi teman-teman kumpulin tadi ya air 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 prebiotik gula dan kohen masukkan semua sama starternya stater sedikit aja berapa berapa banyak kemarin masuk starter kira-kira yang satu sendok kebanyakan setengah sendok setengah sendok starter langsung masukin biar dia langsung berkembang biok dihitung ya sebenarnya Nah jadi untuk prosesnya ini harus kena matahari um jangan kena matahari jangan jangan kena matahari jadi ini prosesnya inilah begini caranya jadi memang matahari kesana tapi kan enggak terlalu kena matahari kan itu jadi masih masuk tapi kan masuk masuk tetapi enggak begitu ini-inian enggak terlalu panas terlalu panas kemudian yang perlu diingatkan bahwa memperbiak namanya kutu air dengan syarat jangan dimasukin air hujan air ya itu untuk ya karena kan disini kan takarannya tuh kecil ya teman-teman kalau dia masuk volume airnya otomatis debitnya juga tinggi dan juga kita nggak bisa ngontrol ini ya om ya kalau masuk air hujan tadi nah jadi itu lagi kan sudah terhidup dengan dati ya bener kalau disini ini memang di bagian kerkarangan ya jadi saya antisipasi memang sengaja saya nggak apa di lahan yang luas ya karena saya sudah uji coba juga dengan sistemnya begini tidak berhasil karena dia kena air hujan jadi ini rencana mau dikasih makan ikan apa nih nah kebetulan saya sedang menetaskan ikan lili ikan lili oh berarti jadi dari sini tinggal ambil aja disini untuk mempermudah operasionalnya ya benar-benar jadi ini apa namanya kutu air ini gunanya untuk ikan lili ini yang sedang ditetaskan ini teman-temannya wah ini baru satu hari ini satu hari ini teman-teman nih ini rame nih jadi kultur kutu air itu sebenarnya bukan untuk ikan cupang melainkan untuk ikan lili umur tiga hari umur tiga hari baru saya beri makanya sebelum hari berikut hari keempat saya siap-siap untuk kutu air air itu disersediakan tuh jadi langsung langsung kasih gitu aja ini amyak nanti diserok-serok kesini boleh kita serokin om boleh kamu jangan di sekarang dikasih oh jangan serang saya nih jangan dikasih nih teman-teman jadi ini yang sedikit aja nih ya nih jadi teman-teman bisa lihat nih nih disini banyak banget nih kutu airnya ya memang dia sedikit eh agak ada minyak-minyak atau agak sedikit berendir tetapi enggak terlalu banyak landirnya nah disini teman-teman bisa perhatikan juga tuh tuh banyak banget kan nah jadi teman-teman untuk kultur ini tinggal serok dan langsung pindahkan aja ke sana ya iya nih lihat nih kita ambil sedikit aja ya karena termasuk sampelnya aja termasuk saya bikin ini berhasil ini Iya bener-bener karena sudah puluhnya sudah penuh iya selama ini kan saya bikin kultur enggak berhasil Oke itu beberapa kali ya mungkin banyak ada teman-teman yang lebih pinter lebih pandai menghasilkan itu inilah cara saya membiarkan kutu air sebenarnya untuk bahan referensi bagi teman-teman di rumah juga Nah jadi untuk video kali ini kita cukupin dan kami ucapin banyak makasih om udah mau berbagi sharing ilmunya tentang seputaran kutu air Nah jadi untuk video kali ini kita cukupin jika kalian suka silakan klik like berikan komentar dan subscribe jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya Salam Jepang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati